Pemirsa, ketika kita ditolak, kita tidak diterima oleh orang-orang terdekat kita seperti keluarga kita Pasti itu sangat mengecewakan dan menyakitkan Dan kecenderungannya kita akan mencari pelampiasan di luar rumah Seperti terjun dalam dunia malam, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi narkoba, bahkan melakukan seks bebas dan lain sebagainya Kita berpikir bahwa semuanya itu bisa menutup kekecewaan kita Padahal tidak, apa yang kita lakukan justru kita mengabaikan kuasa Tuhan Kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan itu menodai kebesaran Tuhan Kita mencintai hal yang sia-sia dan mencari kebohongan Pemirsa, apa yang Anda alami saat ini? Apakah Anda sedang mengalami kekecewaan karena Anda ditolak oleh keluarga Anda, Anda ditolak oleh orang-orang terdekat Anda? Pemirsa, pemirsa tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak jauh dari Anda? Tuhan itu ada di dekat Anda Dia ingin sekali memulihkan hidup Anda karena Anda berharga di matanya Pemirsa, Ristika sudah merasakannya Maukah Anda mengalami seperti yang dialami oleh Ristika? Jika Anda mau, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan ikuti saya berdoa Tuhan saya bersyukur bahwa saya dikasihi oleh Tuhan Saya bersyukur bahwa saya berharga di mata Tuhan Tuhan saya percaya sekalipun ayah ibu saya menolak saya Sekalipun orang-orang terdekat saya menolak saya Tapi Tuhan menyambut saya Tuhan penuhi saya dengan kasihmu Karena saya percaya kasih Tuhan itu memulihkan segalanya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur Amin Pemirsa, saya tidak pernah mengatakan bahwa masalah Anda itu ringan Itu sebabnya solusi selalu hadir untuk membantu Anda lewat layanan counseling Anda bisa menceritakan masalah Anda Atau kalau Anda masih punya banyak pertanyaan Bagaimana hidup di bawah berkat Tuhan Anda bisa menghubungi kami lewat telepon Lewat SMS di nomor-nomor yang tertera di layar televisi Anda Dan percayalah rahasia Anda pasti terjamin Dan khusus Anda yang berada di luar Jabodetabek Ada layanan bebas pulsa Kami tunggu telepon Anda Perasaan saya hampa gitu Berumah tangga itu hampa Karena selalu berpengkar Marah-marah saya gitu Sebagaimana pasangan suami istri lainnya Yuli dan Jimmy mendambakan keluarga yang bahagia Jimmy memiliki sebuah toko handphone yang sukses di Kota Medan Namun Jimmy mulai menghamburkan uangnya untuk mabuk, judi, dan narkoba Jimmy bahkan berselingkuh Dalam waktu singkat mereka terjebak hutang yang besar Toko mereka bangkrut dan Jimmy memilih untuk bercerai saja Kayaknya kok Tuhan itu jauh sekali dari kita Kayaknya Tuhan itu enggak tolong kita gitu Kayaknya menyesali kenapa kita bersama gitu Kalau kita untuk ribut-ribut begini gitu Suatu hari Yuli menonton solusi Ia menyaksikan kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan menolong seseorang keluar dari permasalahannya Berdoa saya nangis, saya sangat damai disitu Saya benar-benar menyerahkan apa permasalahan saya sama Tuhan Yuli pun mulai mengirim SMS Serta menelpon ke pusat konseling CBN CBN lalu menghubungkan mereka dengan sebuah gereja lokal Akhirnya Jimmy pun turut membuka hatinya Untuk menerima Tuhan Yesus Damai sekali setelah kita kenal Tuhan Kita lebih akur dalam rumah tangga Lebih sayang sama anak-anak Dan kalau ada permasalahan-permasalahan kita Lebih cepat selesainya Dan Tuhan pun membuat Jimmy berhasil membangun kembali bisnisnya Saat ini kehidupan rumah tangga Jimmy dan Yuli telah pulih Luar biasa suami saya baik dengan saya Jadi setiap malam kami pasti seperti orang pacaran lah gitu Luar biasa Tuhan Yesus Memang saya sangat senang sekali Terima kasih solusi Pemirsa Kisah yang baru Anda saksikan tadi Itu adalah salah satu kisah di mana Tuhan sanggup memulihkan Hubungan yang rasanya sudah tidak ada harapan lagi Banyak orang yang berharap keluarganya dipulihkan Menghubungi Counseling Center CBN Untuk berkonsultasi dan didoakan Dan banyak di antara mereka yang telah menerima mujizat dari Tuhan Untuk itu saat ini saya mengajak Anda untuk bermitra dengan kami Berkat donasi yang Anda kirimkan kepada kami setiap bulannya Itu sama dengan Anda telah mendukung layanan Counseling Solusi Untuk tetap bisa melayani orang yang membutuhkan Dan jangan nawatkan kesempatan untuk mendapatkan gift spesial ini Karena di kotak ini berisi hal yang menarik Yaitu 365 ayat tentang apa kata Tuhan untuk Anda pada hari ini Saya akan bacakan salah satu ayatnya Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Kami tunggu SMS dari Anda Dendam itu selalu menjadi-jadi Saya tusuk satu-satu dan disitu saya puas Puas melakukan seolah-olah dendam saya terbalas 30 menit saya sudah bersama dengan Anda Saya Monty harus undur diri Sampai jumpa minggu depan Dan Tuhan memberkati Sampai jumpa minggu depan 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 Terima kasih.